Setiap pegawai ASN akan mendapat satu unit hunian, apartemen. Prinsipnya itu. Pemerintah saat ini terus mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara, ASN, ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Kaltim. Dalam pernyataannya, Rabu, 17 April 2024, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN tersebut. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan atau filter untuk menjamin kinerja pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik serta menyesuaikan dengan ketersediaan hunian di GKN. Aparatur sipil negara, ASN, yang pindah ke IKN Nusantara akan diberikan beberapa insentif diantaranya yang utama bakal mendapat satu unit apartemen. Namun untuk pemindahan tahap awal pada 2024 ini, apartemen itu diprioritaskan untuk ASN yang sudah berkeluarga. Sementara, ASN yang masih melajang alias Jomlo harus berbagi satu unit dengan rekan lainnya. Skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Penapisannya seperti apa nanti akan saya sampaikan detail di belakang. Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat satu unit hunian, apartemen. Prinsipnya itu. Bahwa kemudian di tahap awal, sebagian akan sharing itu adalah bagian kebijakan tambahan yang nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang kedua, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PANS yang menjadi pionir pindah. Sekalian yang saya hormati, jadi nanti mulai kepindahan, pengepakan barang, transportasi, dan seterusnya, itu akan dibantu. Satu ASN, biaya pengepakan, kemudian pasangan ASN, biaya tunggu, kemudian ada asisten rumah tangga, itu biaya transportasi, dan seterusnya. Nah, untuk insentif khusus, biaya terkait dengan tunjangan pionir, saya belum bisa umumkan di tempat ini karena masih nunggu ratas dalam waktu dekat. Tapi kita sudah simulasikan secara lebih komprehensif, oh kalau ini kan beda-beda, ada kementerian lembaga yang tukinnya masih 80%, ada yang tukinnya 70%, ada juga kementerian lembaga yang tukinnya sudah 100%. Itu mempengaruhi nanti selisihnya ini untuk kita berikan, jadikan tunjangan pionir. Jadi tunjangan pionir kita siapkan, pastinya akan menarik. Satu unit apartemen ASN memiliki luas 98 meter persegi yang terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang makan, dan ruang servis. Untuk ruang tamu ukurannya cukup luas dan terintegrasi langsung dengan ruang makan. Ruang makan tersebut akan bersebelahan dengan dapur minimalis yang sudah dilengkapi dengan perabotan. Area kamar tidur berdekatan dengan kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan partisi kaca yang memisahkan area shower dengan toilet dan wastafel. Pemindahan para ASN ke Ing secara masif dimulai pada bulan September 2024, setelah rangkaian upacara peringatan HUD ke-79 kemerdekaan RI. Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan terhadap kementerian lembaga, ungkap ANAS, Prioritas pertama pemindahan adalah 179 unit Eselon I dari 38 kementerian lembaga, Prioritas kedua 91 unit Eselon I dari 29 kementerian lembaga, dan Prioritas ketiga 378 unit Eselon I dari 59 kementerian lembaga. Terkait penentuan pegawai yang akan dipindahkan, ANAS mengatakan bahwa hal tersebut diatur oleh masing-masing kementerian lembaga dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai. Selain pemindahan pegawai pemerintah pusat, pengisian ASN di IKN juga akan dilakukan melalui rekrutmen calon ASN, C-ASN, dan mutasi pegawai pemerintah daerah, PEMDA, di wilayah Kalimantan Timur. ANAS mengungkapkan, pemerintah menyiapkan alokasi khusus bagi para putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, untuk mengisi formasi ASN di IKN. Di sisi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, kata ANAS, pemindahan ibu kota negara dilakukan secara bertahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Fase pertama atau jangka pendek difokuskan untuk menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua penerapan shared office dan shared services system, serta fase ketiga implementasi smart government. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!